Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan tunggal bus Mira yang mengakibatkan kernet meninggal dunia dan sembilan penumpang luka-luka. Namun berdasar pengakuan penumpang bus tersebut menghindar dari pengendara motor yang berbelok. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan terkait kasus kecelakaan tunggal yang terjadi pada bus Mira. Nomor polisi S7818US di Jalan Raya Ngawi, Solo, Desa Sukosari, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, Jumat Petang. Diketahui sopir bus bernama Handoko, 38 tahun, warga Kecamatan Mejayan, Kabupaten Badiun. Salah satu penumpang selamat, Erik Agnesia menjelaskan, saat itu bus melaju dengan cukup kencang dari arah Solo menuju Surabaya. Ia yang duduk di kursi barisan tengah melihat sebelah kiri bus terdapat sepeda motor yang mau berbelok ke kanan. Bis yang mencoba menghindari namun ada truk dari arah berlawanan, sehingga supir berusaha menghindarinya dengan membanting setir ke kanan dan menabrak pohon dan juga terjun ke parit sungai sekitar 4 meter. Sementara kesat lantas polres Gawi, AKP Yuliana Pelantika membenarkan kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan satu korban tewas, yaitu kernet bus dan sejumlah penumpang luka-luka. Dengan perjalanan dari kendaraan R2 itu berbelok ke kanan, yang bus di belakangnya sudah tidak menutupi karena mungkin terlalu tinggi kecepatan, sehingga banding sebenarnya randainya masuk ke dalam parit. Untuk sementara korban 1 MD, yaitu kernet dari busnya sendiri, dan 9 luka ringan. Untuk 9 sudah berada di rumah sakit, keadaan dengan sadar. Untuk proses evakuasi kendaraan nanti seperti apa? Untuk evakuasi kendaraan, sementara masih untuk direknya dari Solo, karena berada di ketinggian 4 meter. Perjalanan maksud jurang itu ya? Iya. Kasus tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Gawi. Supir bus juga sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Tim Liputan, JTV